Kalau menurut saya keberuntungan itu cuma 30% Yang 70% itu kita sendiri yang buat Kalau saya itu dibuat santai saja Mahal juga santai, murah juga santai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini mungkin akan sedikit berbeda dengan video kami sebelumnya Pada video ini kita akan membahas hal yang sangat sedang ramai diperbincangkan Khususnya di kalangan petani Yaitu mengenai harga cabai yang bisa dikatakan sangat murah Bagaimana reaksi dari sang pemilik lahan Hal yang sangat menarik lagi Beliau sering mendapatkan julukan Memiliki keberuntungan yang cukup tinggi oleh warga sekitar atau tetangga sekitar Padahal menurut saya narasumber yang akan kita wawancarai ini Sudah menemukan pola sehingga bisa sukses di setiap musim tanam Sebelum masuk pada acara video intinya Saya akan mencoba mengajak sahabat petani semua untuk melihat kondisi lahan terlebih dahulu Bisa teman-teman lihat ini tinggi tanaman Tangan saya ini masih di bawah yang paling tinggi Jadi tingginya ini sangat-sangat tinggi Ini ajir, ini sudah melebihi ajir Kemudian dari segi kelebatan buah Bisa teman-teman lihat buahnya itu sangat lebat Hal yang sangat menarik lagi Ini untuk kelayuan, kemudian busuk batang, dan patek Itu bisa dikatakan nol Kemudian hal yang sangat familiar di kalangan petani Yaitu mengenai virus kuning Dan nanti akan saya tunjukkan bahwa ini bisa dikatakan sangat minim mengenai virus kuning Oke, saya akan menunjukkan, membuktikan bahwa ini minim dari virus kuning Bisa teman-teman lihat Ini tampak dari atas Dari tanaman kuning ini sangat minim Padahal ini bukan brand yang tahan atau toleran terhadap virus kuning Nah, saya akan membuktikan bahwa produktivitasnya sangat tinggi Bisa teman-teman lihat Ini nampak dari atas Tanamannya itu sampai melengkung Karena tidak kuat menahan beban Atau saking lebatnya buah yang dihasilkan Tapi ini sangat disayangkan Ketika harganya sangat murah seperti ini Bagaimana teknis budidayanya Dan bagaimana respon ketika panen melimpah Tapi harga murah Nanti akan kita bahas setelah yang satu ini Oke, baik sahabat petani semua Sekarang di depan saya atau di hadapan saya Sudah ada masternya langsung Monggo mas mungkin bisa memperkenalkan diri Halo, nama saya mas Mutin Dari Dusun Selosari, Kelurahan Watas, Kesempatan Dukun, Kabupaten Magelang Mungkin sahabat petani semua yang sudah mengikuti Mitra Bertani TV Tentunya sudah paham dengan beliau Karena beliau sudah tiga kali kita tampilkan di Mitra Bertani TV Salah satu alasannya karena beliau bisa dikatakan sebagai pakar Dalam budidaya cabai Bagaimana mas Mutin, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Mutin, ini kalau boleh tahu ini varietas apa mas? Natural Natural, jadi seperti biasa ya? Iya, seperti biasa Selalu natural Kemudian hal yang sangat menarik lagi ini mas Ini kok bedengannya, ini kalau bisa saya ukur Ini malah sekitar 6-70 cm ini mas ya Ketinggiannya, alasannya ini kenapa mas? Ini antisipasi, karena hujan itu sekarang tidak menentu Antisipasi buat hujan itu Jadi meminimalisir tingkat kelayuman apabila suatu saat Tiba-tiba ada air hujan Ini kalau menurut pengamatan saya, jadi perlu saya sampaikan ya Jadi sahabat petani semua, saya sudah berkali-kali kelahannya mas Mutin ini Di berbagai tempat gitu Rata-rata itu tanamannya itu ya hampir seperti ini gitu Bahkan yang kemarin lebih bagus dari ini ya mas ya Alhamdulillah Kalau boleh tahu, ini menurut mas Mutin ini ada karena faktor keberuntungan Atau ada pola yang sudah ditemukan mas Mutin sehingga bisa menghasilkan tanaman seperti ini gitu mas Kalau menurut saya keberuntungan itu cuma 30% Yang 70% itu kita sendiri yang buat Bisa dijelaskan mas, contohnya yang kita buat 70% itu melalui apa aja itu mas? Dari pertama kali olah tanah itu Kalau saya itu, pertama itu pasti bedengan itu saya buat tinggi Kedua pupuknya itu banyak, tapi saya diamkan selama satu bulanan Oke, kemudian pupuknya kalau yang digunakan apa aja itu mas? Pupuk kandang, itu pupuk kambing Pupuk kambing, berarti kuncinya itu Kemudian kalau yang sangat saya garis bawahi adalah terkait minimal virus kuning Padahal ini kan tanaman yang bukan tahan atau toleran terhadap virus Tapi kok punya mas Mutin ini kok kuning sangat minimal Kalau menurut mas Mutin, ini apa yang mas Mutin gunakan ini? Nah itu, imidalkopitnya itu saya beri agak banyak Agak banyaknya itu berapa itu mas? Itu 2-3 sendok Oke, itu sudah dari segi ketahanan terhadap kuning Kemudian pengolahan lahan Kemudian ini buahnya kata mas Mutin nanum Itu biasanya seringnya lebat Sampai, kalau tadi saya lihat Itu sampai ada yang pohon tidak kuat Sampai merunduk itu mas, saking beratnya Kalau mas Mutin kunci dari kelebatan buah ini Biasanya apa atau menurut mas Mutin gimana ini mas? Ini saya obat buahnya itu saya kasih kalinet Saya kasih 2-3 tutup Setiap kali semprot? Iya, setiap kali semprot Itu berapa hari sekali mas semprotnya? Ini karena musim kemarau, saya 5 hari 5 hari sekali gitu Oke mas Mutin, kalau dari segi kelebatan dan keamanan terhadap virus Kemudian jamur, busuk batang, patek Bisa dikatakan aman sangat ya Sangat aman itu, Alhamdulillah aman Tapi bagaimana reaksi mas Mutin Atau ungkapan hati mas Mutin ketika Tanaman yang menurut saya subhanawah ini Tapi harganya ya bisa dikatakan Astagfirullah Kalau mas Mutin gimana mas ini? Menurut saya, ini hal yang sangat ramai diperbincangkan Kalau saya itu dibuat santai saja Mahal juga santai, murah juga santai Mungkin ada alasan kenapa mas Mutin bisa tetap selau seperti ini? Karena Alhamdulillah itu ya Saya sawahnya sedikit-sedikit Tapi saya punya banyak Jadi bergilir terus gitu loh Secara luas lahan memang beliau sedikit Tapi punya beberapa tempat gitu ya mas Jadi untuk mengakalinya, gimana mas ini? Dari beberapa tempat itu kemudian Sistem penanamannya seragam atau seperti apa mas? Nanam terus saya itu Kalau boleh tahu ini rentan waktunya sekitar berapa bulan sekali nanam gitu mas? Tiga bulan Tiga bulan sekali pasti nanam Jadi dari yang video yang pertama dulu Itu kan pas harga berapa itu mas ya? 70 lebih itu 70 lebih sampai sekarang Alhamdulillah pasti punya Nah ini adalah kunci dan trik Yang patut ditiru oleh sahabat petani semua Jadi ketika teman-teman punya lahan Katakanlah satu luasan itu bisa dibagi empat Seperti mas Mudin Itu kalau tidak salah bulan Februari kita upload Dengan harga Rp70.000 Lebih ya mas? Ya lebih itu Dan sekarang di harga Rp5.000 atau Rp7.000 ini mas? Ini Rp5.000 Mas Mudin itu selalu punya panenan Dengan trik setiap tiga bulan sekali Itu mas Mudin pasti punya tanaman Itu idealnya adalah untuk menutupi Atau mensiasati ketika harga rendah seperti ini Masih punya celengan dari yang kemarin-kemarin Kemudian apa ada yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Karena menurut saya ini banyak sekarang yang sedang mengalami panen raya Atau hasil sedang melimpah Tapi harganya murah seperti ini gitu mas? Kalau menurut saya itu mensiasatinya itu Nanemnya itu sedikit-sedikit Tapi bergeril terus daripada Banyak luas tapi cuma satu kali Oke jadi kalau mas Mudin sendiri Apakah ada rasa kapok atau kecewa Atau yowis aku gak pengen jadi tani lagi Karena harganya seperti ini gitu mas? Ah belas itu gak ada Saya masih semangat Pasti tersemangat itu ya mas Mudin Oke jadi spirit dari mas Mudin perlu kita tiru Perlu kita contoh Apapun harganya Insya Allah kita bisa menerima dengan lapang dada gitu ya mas ya Tapi kita bisa mengikhtiari atau mengusahakan Bagaimana supaya perolehan dari hasil kita itu meningkat gitu Atau minimal tinggi lah Jangan sampai udah tanamannya kurang bagus kok Harganya juga gak bagus gitu kan Mending kan salah satu ada yang bagus Syukur-syukur dua-duanya bagus Iya tapi semua Oke mungkin itu video yang menurut saya sangat bermanfaat Untuk memotivasi diri kita Mungkin mas Mudin ada pesan dan kesan yang ingin ditambahkan lagi? Kalau saya pesannya sedikit tetap semangat walaupun harga sedang tidak bersahabat Sangat mengenal sekali Tetap bersemangat meskipun harga sedang tidak bersahabat Oke mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir Dan apabila video ini bermanfaat Jangan lupa klik like, komen, share Jangan lupa subscribe Untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami Terima kasih mas Mudin Terima kasih dari saya Zaki Salam mitra bertani Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya